Abis mandi, terus gak ngorek-ngorek kayak ada yang kurang gitu loh. Orang yang suka ngopil itu berarti suka PHP. Kok? Iya udah dicari-cari udah dapet dibuang. Hei, udah on cam? Main HP aja lu. Bukan. Ojek online lu. Sembarangan Kang Denny. Aku bukan yang ini main handphone. Aku lagi cari destinasi yang indah di daerah water smells good. Apaan tuh water smells good? Banyu wangi. Ya kan banyu kan air, water. Wangi kan smells good. Emang kenapa harus banyu wangi sih? Karena bintang tabu kita asli banyu wangi Kang Denny. Yeay, ada Vita Alvia. Hai Vita. Nah kita akan ngobrol-ngobrol sama Vita ya. Aku tau kenapa kamu suka mancing kan? Mancing apa? Serius? Iya, saya suka mancing. Tapi mancingnya Vita tuh gak pake alat pancing. Hah pake apa? Pake jari. Pake jari? Bener gak? Kamu suka mancing? Vita itu hobinya bener gak sih? Kamu suka mencari-cari sesuatu. Ya kalau bahasa Inggrisnya ngupil. Ngupil. Kok bisa suka ngupil? Kalo ngupil mau pake jari, lu ngupil ternyata pake dengkul ya? Gak kasuk dong Kang Denny. Emang kok suka ngupil sih? Itu memang udah refleks kebiasaan? Reflex aja kayak enak aja gitu loh kayak. Abis mandi terus gak ngorek-ngorek kayak ada yang kurang gitu loh. Tidak. Orang yang suka ngupil itu berarti suka PHP. Kok? Iya udah dicari-cari udah dapet dibuang. Iya. Tapi sekarang udah gak? Udah gak. Udah gede. Aduh cantik banget. Gempi. Berada caraliknya menang te. Sunda apa korea sih Sunda? Berada caraliknya cik caralik ngarasok. Caralik caralik caralik. Silahkan omong ngasok capek mau ngasok. Ngasih ya. Hanyong. Nyak etha maksud no. Hanyangan-hanyangan. Ulang ke hayang nonton TV nya? Nonton TV? Ya udah tinggal nonton aja. Bisa panya? Bisa. Ulang kesepuk karimut no. Mana ada bahasa korea nyak-nyak. Lu korea apa cipu hendak? Misalnya pokoknya orang pencet hula. Pencet hula. Oh nyonton TV. Oh ini ada semutnya dulu. Ada semutnya. Perasaan semut tuh krecek-krecek ya bukan tulisan ya. Eh Mbak Vinta. Mbak pernah ikutan ajang pencarian bakat. Tapi gak menang ya? Iya. Apa mungkin Mbak gak berbakat ya? Iya. Mbaknya dulu pernah viral yang nyanyiin lagu. Wik 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 wik. Yang itu kan iya? Iya. Sekarang lagi nyanyiin lagu pantun janda ya? Iya. Cakep? Iya. Mbak boleh Mbak jadi penyanyi Mbak. Tapi kuatin mentalnya. Bisa eksis dengan karya sendiri. Ya gak apa-apa lah walaupun gak kemenang kompetisi. Didoain semoga diundang sana sini. Kalau diundang. Kalau diundang. Udah udah. Udah bro. Bro. Udah asal. Oh acaranya. Seru ya. Oh tapi sudah sesuai. Udah selesai. Kamu nonton apa lagi? Lagi ya nonton. Nonton deh itu bahasa lembang. Oh ada lagi. Oh ini orangnya masih sama ya? Maaf ya. Iya sah. Ini apa nih? Tapi kenapa yang keliatan malah Ipe artist. One and only. Denny Cak Nan. Salah lah. Bukan dong. Salah. Sudah jelas Denny manusia ikan. Ini orang yang terkenal bro. Tuh gak mungkin dong. Ini Denny Darko. Iya. Sama-sama masih. Lukis pas. Denny Cagur. Wih tepuk tangan dulu untuk Denny Cagur teman-teman. Gokil. Tuh Kang. Gampang banget dapet suara. Iya. Tapi Kang Danny ini liat nih. Formasi bertiga. Apakah familiar? Iya. Iya. Kang Danny sendirian aja. Kota aja solo. Bukan kota tapi solo. Iya. Tau gak kenapa Kang Danny sekarang sendiri? Kenapa pak? Soalnya Cagur udah jadi cagar budaya. Bukan bisa dikenal. Karena kalau dikening suara, suara. Tapi Kang boleh minta tolong coba duduk sebelah Terina? Boleh. 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 Akhirnya dapet kursi. Pose lagi guys. Pose. Eh Kang Danny. Dulu pernah punya grup lawak namanya Cagur ya? Iya. Tapi Cagur sekarang udah mulai sendiri-sendiri ya? Iya. Introvert ya? Iya. Kang Danny kenapa? Udah gak sepisi misi atau sulit pembagiannya? Iya. Kang Danny boleh sekarang sendiri Kang. Tapi kali-kali ngejoks bareng lah. Bikin acara bareng. Dan tunjukin kalau Cagur itu kompak. Walau cuma di depan kamera. Iya. Keluar kamera. Ya cut. Ya.